Intro Eh eh di pause dulu Sebelum kalian lanjut nonton videonya Kalian wajib subscribe youtube channel ini Dan agar tidak ketinggalan video memasak lainnya Kalian klik tombol notifikasi Like videonya kalau kalian suka Comment dan juga bagikan ke semua teman-teman kalian Sekarang lanjut ke videonya Pertama-tama tumis bumbu halus yang terbuat dari 10 buah cabai merah keriting 4 buah cabai rawit merah 6 butir bawang merah 2 siung bawang putih Setengah sendok teh terasi goreng 2 lombar daun jeruk 2 batang serai memarkan 1 cm lengkuas yang dimemarkan Dan 1 cm jahe hingga harum Tambahkan 1 buah ikan cekalang asap suir Kemudian aduk rata Tuang sebanyak 100 ml Kemudian masukkan 1,5 sendok teh garam 1,4 sendok teh merica bubuk Dan 1 sendok teh gula Masak sambil diaduk hingga meresap Masukkan 1 batang daun bawang iris halus Dan 1 ikat kecil kemangi yang sudah dipetiki Aduk hingga mengering Kemudian sajikan Lumuri 2 buah paha ayam atas bawah Dengan setengah sendok makan air asam jawa Dan setengah sendok garam Lalu diamkan selama 10 menit Tumis bumbu halus yang terbuat Dari 6 butir bawang merah 3 siung bawang putih 4 butir kemiri sangrai 1 sendok teh ketumbar sangrai Dan 1,8 sendok teh jintan Bersama dengan 1 batang serai 1 lembar daun salam Dan 6 lembar daun jeruk Yang sudah dibuang tulangnya Dan diiris halus sampai harum Masukkan ayam Kemudian aduk hingga berubah warna Tambahkan 300 ml santan encer Dari perasan santan kental 3,4 sendok teh garam Dan 1 sendok teh gula merah sisir Masak sampai matang Kemudian angkat Suwir-suwir daging ayam Dan masukkan kembali Kedalam sisa rebusan santan encer Tambahkan 100 ml santan kental Dari setengah butir kelapa Lalu masak sampai meresap dan kering Panaskan 2 sendok makan minyak Tumis bumbu tumbuh kasar Berupa 10 buah cabai merah keriting 15 buah cabai rawit merah 6 butir bawang merah Dan 3 siung bawang putih Bersama 2 lembar daun salam 2 batang serai Dan 1 cm lengkuas sampai harum Masukkan 500 gram daging sengkel Lalu aduk rata Masukkan 1 sendok makan kecap manis 1 sendok teh garam Merica Dan setengah sendok teh gula Aduk rata Lalu tuangkan 350 ml kaldu Masak sampai matang Dan sedikit berkuah Lalu angkat Lumuri 500 gram tuna fillet Potong kotak Dengan 1 sendok teh air jeruk nipis Dan setengah sendok teh garam Biarkan selama 15 menit Goreng di dalam minyak Yang sudah dipanaskan Di atas api sedang Sampai berkulit Suwir-suwir agak panjang Panaskan minyak Tambahkan setengah sendok makan gula pasir Lalu aduk sampai larut Masukkan bumbu tumbuh kasar Yang terbuat dari 12 butir bawang merah 2 siung bawang putih 8 buah cabai merah keriting 4 buah cabai merah besar 1 buah tomat merah Daun salam Lengkuas Serai Dan daun jeruk Aduk sampai harum Tambahkan tuna Lalu aduk rata Masukkan 1 sendok teh garam Aduk rata Tuangkan 100 ml air Lalu aduk sampai meresap Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!